hai 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 guys Assalamualaikum kembali lagi bersama saya disini Astriani Wardana channel Oke guys di video kali ini saya akan membahas atau saya akan membagikan untuk kalian semua gimana sih cara belanja online di situs-situs all shop terbesar di Indonesia salah satunya adalah di shopee jadi buat kalian semua yang belum tahu cara-caranya tontonin terus videonya ya namun sebelum saya memulai videonya saya meminta dukungan dari kalian support dari kalian agar channel kami terus berkembang dan bisa berkarya serta bermanfaat buat banyak orang dengan cara klik like dan subscribe-nya beserta tombol lonceng notifikasinya ya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mendownload aplikasi shopee di playstore atau di Appstore jika HP kalian berbasis Android silahkan download aplikasinya di playstore jadi langsung aja kita buka playstore pada HP kita kemudian kita tulis di papan pencarian shopee ini ya guys aplikasinya jadi buat kalian yang belum install aplikasi shopee silahkan kalian install dulu disini saya sudah install jadi langsung saja saya buka aplikasinya ya oke langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendaftarkan atau membuat akun shopee jadi kita pilih menu yang di pojok kanan bawah ini ya nah nanti akan muncul tampilan seperti ini kalian pilih aja langsung daftar nah disini guys ada empat cara untuk mendaftarkan akun ke aplikasi shopee yang pertama bisa menggunakan dengan nomor HP yang kedua didapat melalui email yang ketiga login dengan line kemudian yang keempat kita bisa menggunakan Facebook jadi saya sarankan disini buat kalian untuk mendaftarkan aplikasi shopee kalian atau akun shopee kalian menggunakan email ya langsung aja kita pilih disini daftar melalui email nah setelah muncul tampilan seperti ini silahkan kalian masukkan email kalian yang ingin kalian daftarkan ya langsung saja saya masukkan buat kalian yang belum tau gimana caranya membuat email silahkan kalian cek video saya ya disana sudah ada saya bagikan atau sudah pernah saya bagikan cara membuat akun email atau gmail melalui HP Android setelah kalian memasukkan alamat email kalian silahkan kalian masukkan kode yang di atas sini disini ya guys ya setelah kalian memasukkan email beserta kode yang disarankan maka silahkan kalian klik lanjut nah guys ketika muncul tampilan seperti ini silahkan kalian ganti kolom-kolom di bawah ini sesuai dengan yang kalian inginkan ya contoh disini saya sudah mengganti username saya menjadi ponter ceria 01 kemudian kita turun ke bawah nah disini guys untuk passwordnya keterangan password panjang harus 8-16 karakter dan mengandung minimal 1 huruf besar dan 1 huruf kecil nah guys maksud dari keterangan ini adalah jika kalian membuat password dianjurkan dalam pembuatan password minimal ada 1 huruf besar dan 1 huruf kecil begitu pun dengan 1 angka atau menggunakan simbol nah disini contohnya seperti yang saya buat saya menggunakan password AKL123456 saya menggunakan password 123456 huruf A saya memakai huruf besar kemudian huruf K dan L saya memakai huruf kecil kemudian saya menambahkan angka 123456 namun saya tidak memakai simbol ya kemudian setelah kalian memasukkan password kalian konfirmasi kembali password kalian usahakan atau harus sama dengan password yang kalian buat sebelumnya guys kemudian kalian bisa klik gambar di sebelah ini untuk kalian mengganti foto profil kalian silahkan kalian pilih foto profil yang kalian inginkan dari galeri ya guys ini contoh saya mengganti foto profil akun saya ya setelah kalian mengganti foto profil kalian silahkan kalian lanjutkan untuk mengklik daftar biarkan sebentar dia akan loading nah guys ketika muncul tampilan seperti ini langkah yang harus kita lakukan adalah kita cek dulu apakah profil kita sudah berubah atau akun kita sudah berhasil untuk terdaftar kita cek di menu saya ini ya guys ya nah disini muncul kontor ceria 01 itu tandanya berarti kita sudah berhasil untuk mendaftarkan akun ke aplikasi Shopee ya guys ya setelah itu langkah yang harus kita lakukan adalah mengatur akun kita jadi kita scroll ke bawah pilih ini pengaturan akun nah disini yang paling penting harus kita atur terlebih dahulu adalah alamat saya kalian langsung klik aja ya nah disini silahkan tambahkan alamat alamat kalian jadi waktu kalian order barang di Shopee maka yang akan dikirimkan itu ke alamat yang kalian isikan ini guys jadi harus betul-betul file it ya harus betul-betul lengkap alamatnya silahkan kalian atur setelah kalian atur semua nama nomor telepon provinsi kota kabupaten kecamatan kode pos dan juga jangan lupa yang disini alamat lengkap kalian tulis alamat kalian yang selengkap-lengkapnya ya guys nah setelah kalian isi langsung aja kalian klik kirim ya guys ya kita tunggu sebentar nah jika sudah berhasil maka nanti dia akan muncul di tampilan seperti ini oke guys langkah pertama dan langkah kedua sudah berhasil kita lalui kemudian silahkan kalian klik beranda nah disini guys lengkap ya bisa kalian lihat langsung silahkan kalian pilih barang yang akan kalian beli nah disini ada juga barang yang direkomendasikan oleh Sopi silahkan kalian pilih barang yang akan kalian beli nah disini contoh saya akan membeli freza C350 sampai 1600 saya coba ya ini sebagai contoh aja ya guys ya nah contoh saya akan membeli sepatu ini nah disini guys ongkir ongkir masing-masing ke alamat tujuan kita telah tercantum jadi nanti kalian kalau mau lihat ongkir kalian lihat disini aja setelah kalian men-setting alamat kalian maka otomatis ongkirnya akan muncul disini nah untuk ongkir ke tujuan daerah saya disini muncul ya guys wow lumayan mahal juga disini untuk poskilat khusus itu Rp81.000 JNA itu Rp111.000 begitu pun dengan yang lainnya nah lanjut ya disini cara membelinya adalah kita pilih salah satu barang kemudian kita klik ini beli sekarang nah disini setelah kita klik beli sekarang nanti akan muncul variasi warnanya ya guys ya beserta size-nya disini saya pilih yang ini aja kemudian setelah kita pilih variasi warna dan size-nya kita klik beli sekarang nanti otomatis akan tersimpan ke keranjang belanja kita guys nah guys untuk mencek keranjang belanja kita atau untuk melihat barang yang sudah kita beli tadi klik saja beranda kemudian kalian pilih yang gambar keranjang ini ya yang paling atas nah guys barang yang kita pilih tadi sudah muncul di keranjang belanja kita sekarang kita masuk ke tahap pembahasan pembayarannya ya guys ya disini sudah muncul jumlah atau harga dari barang tersebut yaitu 195 oh iya guys disini ada tanda plus dan tanda kurang nah disini fungsinya jika kalian ingin menambahkan unitnya maka silahkan kalian klik tanda plus tapi jika kalian tidak ingin menambahkan tidak usah menekannya atau jika kalian ingin mengurangi maka klik tanda kurangnya teman-teman lanjut ya guys kita masuk ke cara pembayarannya silahkan kalian klik check out kita tunggu sebentar nah muncul disini ya guys ya jadi disini muncul barang serta opsi pengirimannya beserta jumlah jumlah total pemesanannya ya guys ya nah disini untuk opsi pengirimannya kan regular jnt express disini saya akan menggantinya jika kalian menggantinya silahkan ganti tetapi jika kalian tidak ingin menggantinya maka kita lanjut ke bawah aja nanti disini saya ingin menggantinya ya guys ya menjadi pos kilat khusus dengan jumlah atau dengan ongkir 81.000 setelah itu kita klik konfirmasi nah disini sudah terganti ya guys disini untuk ongkirnya berubah menjadi 81.000 karena sudah mengganti karena saya sudah menggantinya dengan pos kilat khusus oke guys disini muncul pesan nah disini pesan gunanya untuk kalian menambahkan pesan untuk para penjualnya contohnya contohnya nah contohnya seperti itu ya guys ya nah kemudian total pesanan satu produk dengan jumlah 276.000 untuk metode pembayarannya guys kalian bisa menggantinya disini ya kalian mau pilih yang mana kalau saya disini sering menggunakan bank BRI di cek manual ya terserah kalian mau pilih yang mana disini banyak pilihannya setelah kalian pilih silahkan klik konfirmasi setelah terkonfirmasi maka silahkan klik buat pesanan nah guys munculkan disini total pembayaran yaitu 276.444 bayar pesanan sesuai dengan jumlah yang di atas ya guys jadi kalian ketika mentransfer uangnya jangan lupa untuk ditransfer juga yang kode unik di belakangnya nah disini sudah muncul nomor rekening dengan nama PT Airpay International Indonesia setelah itu silahkan kalian mentransfer ke nomor rekening tersebut dengan jumlah pembayaran yang di atas ya guys jangan lupa untuk mentransfer juga kode unik 3 angka di belakangnya setelah kalian mentransfer silahkan kalian klik upload bukti transfer sekarang nah disini silahkan kalian disini ya guys silahkan kalian memasukkan bukti transfer yang sudah kalian transfer setelah itu nama pengirim di rekening bank harus tertulis disini ya guys contoh disini saya mengirim rekening melalui lastrihani nama pengirim melalui lastrihani untuk transfer ke banknya kita pilih jika kalian mentransfer ke bank BCA maka silahkan klik bank BCA tapi jika kalian mentransfer ke bank BRI silahkan kalian klik bank BRI begitu pun dengan yang lainnya nah disini silahkan kalian memasukkan nomor rekening pengirim ya guys harus dan harus dimasukkan untuk transfer transfer ke bank bank BRI jumlah transfer 276 ribu setelah itu kalian tinggal klik kirim nah guys disini muncul keterangan silahkan upload bukti gambar bukti transfer bank namun saya disini hanya menyentuhkan jadi saya tidak mau uploadnya untuk kalian silahkan kalian lengkapi setelah kalian lengkapi kalian klik kirim ya mungkin cukup sekian dulu guys video dari saya semoga bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa tetap dukung kami tetap support kami tekan tombol jempolnya dan juga tekan subscribe beserta tombol lonceng notifikasinya ya guys ya terima kasih selamat menikmati terima kasih